Halo kawan-kawan, balik lagi ke anak channel SD Nah, sekarang kita akan merakit Tamiya Versi Tamiya asli Bukan Tamiya KW Oke Oke Untuk pertama kali itu kawan-kawan Kita merakit Orang masing-masing punya style sendiri-sendiri kawan-kawan ya Tapi kalau saya merakit pertama kali itu dari dinamo Dinamonya terus ke gearnya baru ke ban Oke, kita langsung praktek ya Ini Ini buat bannya ini Ini adalah barang yang kecil Hati-hati sekali kawan-kawan ya Pertama kawan-kawan kita merakit dari dinamonya Ini dinamonya, pasang ininya Ini dinamonya Setelah itu Kita Setelah itu kita ambil ininya Ini adalah buat tutup dinamonya Kawan-kawan ya Tutup dinamonya sini Ini Gimana ya Aku lupa ya Oh, ini gini Ini gini Larinya ke sini Nah, ke sini Terus sama lagi satu yang ini Larinya ke sini Nah Ini kawan-kawan ya Ya, gini kawan-kawan terus Habis itu Ini dinamonya ini Ini dinamonya ini kita pasang dulu Kita pasang seperti ini Pasang seperti ini Sudah Namanya seperti ini ya Nah, kalian jangan sampai Lupa kawan-kawan ada satu Satu besi Kecil kayak gini Itu buat disini Ini buat gear sambungannya Guys Masih di tengah sini Sini ya Terus Masukin gear yang hitam Besar, agak besar Sini Nah Ini nanti buat menghubung ke Rodanya guys Rodanya ya Sudah Terus ini ditutup Kita tutup Dinamanya kita tutup Biar enggak lepas Sudah guys ya Tutup Sudah lepas Kita tes dulu Bentar Aman Oke Ini sudah jadi Untuk dinamonya Terus yang kedua adalah Kita Nata Bannya guys Kita natanya Pelknya dulu Nah disini ada yang kecil-kecil Ini nih guys Ini nih Nah ini kecil-kecilnya Pelknya mana ya Kita taruh sini ya Nah ini guys Ini kayak gini Kesel-kesel kayak gini nih Nah Ini sebenarnya buat ininya Buat Nah rodanya gini Nah gini Kita masang kayak gini ini aja Nah masang langsung pasang sini guys Mienya dengan Tamiya KW Tamiya KW itu Pemasangan paling rumit Disini guys Yakin Saya enggak ngapus sih Waduh Coklet Bentar guys Lucu guys Lucu guys Lari kemana ya Lari kemana ya Oh Tidak lari kemana-mana guys Masih ada disini Ternyata guys Sorry-sorry Panik guys Panik guys Jadi kalau untuk Tamiya KW itu Pemasangan paling susah Itu sebelah sini Itu area Paling susah dipasang itu guys Yakin aku enggak bohong guys Disitu tuh area Oh ada yang enggak rata lah Enggak apa lah Jadi kita harus masangnya pakai itu guys Hati-hati tenan Hati-hati sekali Terus Itu kan lucu lagi guys Terus kita pasangnya gini nih guys Jadi yang tadi Yang lucu tadi nih Kita pasang disini Nah terus kita Kita kunci dulu pakai roda guys Minra ucul lagi guys Nah Terus Kita masukkan kesini Udah Kita tahan dulu Kita ambil gear yang warna hijau guys ya Pasangnya kayak gini guys ya Jangan kebalik kayak gini ya Kayak gini harus kayak gini ya Nah Pasang disini Sudah terpasang guys Ini agak susah guys ya Sudah terpasang Nah Ini guys ya Sudah terpasang guys ya Kalau sudah terpasang kayak gitu Nah kita bikin roda belakangnya dulu guys Kita amanin dulu bagian belakang guys Nah kita pasang rodanya dulu Nah kita pasang rodanya dulu guys ya Sip Oke Pelan-pelan Kita tekan dari sini Tekan dulu Biar masuk sedikit Aduh Pelan-pelan Kita tekan dari sini Biar masuk sedikit dulu guys ya Sudah Tuan-tuan guys Kita tekan dari sini guys Ini kok rumah Nah Nah Ini kan wucul guys Ini kan dia wucul lagi guys Nah ini wucul Masukin lagi Nah Pasang dari sini Biar simetres Biar sama guys ya Kalian nekannya dari dalam guys ya Ini pentokin sini Kalian tekan pelan-pelan dari sini Nah gini guys ya Jadi enggak Enggak begitu koca lah Oh ini cuma bannya ini aja deh Bannya kurang rata nih guys Oke Udah Ini kita sudah ngambilin gear bagian belakang guys ya Terus Kita sekarang Ini apa ya Wah ini gear lang mungkin guys ya Kalau gear lang langsung ya Mungkin Eh Apa yang ini gear langnya Kita coba dulu guys Wai Don't nemple Don't nemple Coo nemple coy Nemple Sebentar Kita coba dulu guys Pasal-pasal lahir kita nih Sebentar Kita coba dulu nih Kita kuncinya dulu nih Terus kita pasang Terus kita pasang disini guys Eh Sun pasang 4WD nya Wailah Kita main 4WD guys ya Asik Karena ini yang namanya Mini 4WD guys Jadi tidak Harus 4WD Biasanya saya pasang 2WD guys Wah ini bisa guys ya Ini bisa ya Tadi gear nya cocok Mungkin gear cadangan ini Ini mungkin gear cadangan guys Wah Baik juga time nya dikasih gear cadangan Setelah ini Ini kita udah ngamanin Bagian belakang nih guys Setelah itu Kita bikin Oh iya Kita bikin roda depan guys Roda depannya sama Ya Kita ambil yang cili ini Kita masukin disini Terus kita kayak gini guys Asik Ini sama guys Ini sama Nah udah seneng pake yang ini Apa yang ini Nggak tau kenapa Ntar udah seneng aja Pake itu Terus Nanti lagi kita lanjut guys ya Ini guys ya Kita udah pasang gear depannya Sama ini Rodanya Pelan-pelan Nah Kita masukin Oke Nyimpan video ini Jalan guys ya Terus kita masang saklar Masang saklar nya itu Mana saklar nya tadi ya Saklar nya itu Dimana tadi ya Nggak apa jatuh ya Air saklar Eh Nggak ada saklar nya Eh Saklar nya Ah ini guys Saklar nya belum gue lepas Ini guys ya Dari kecil Sampai punya anak Guys ya Mainannya mini 4WD Ini nggak tau ini Karena Karena mungkin masa kecil Terlalu bahagia Emang atau kurang bahagia Guys ya Gue masih cinta Sama mini 4WD guys Ini masa kecil Terlalu bahagia Mungkin guys Sampai bisa dikenang Sampai dewasa Kita pesan saklar nya gini Agak susah ya Sebentar Oh iya Nah udah Ini saklar on off nya Gini Itu anakku guys Bayangkan guys Kecintaan dengan Mini 4WD ini terbawa Sampai orang Jadi udah punya anak Wah Gawat ini Ini gawat Sesuatu prestasi Atau Sesuatu hal yang Menyedihkan ini guys Kok saklar nya Nggak mau on off Nggak mau jalan ke sana Hmm Oh Saklar nya kebalik Sorry Saklar nya sepertinya Kebalik deh Sorry 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 Nah iya Saklar kebalik Tadi guys Sorry Nah Tutupnya mana Tutup saklar Tadi disini Mana Astaga Ini deh Sorry Sorry Super One Saklar Super One Sorry Nah Itu buat pelumasnya Pelumas Guys Sorry Guys Nah ini Sebentar Setelar Satu Oke Ini bentar Ini bentar Ini bentar Pasang ini dulu Tutupnya Super One Oke Ini Pas Tidak Tutupnya Oh Ini Gini Tutupnya Guys Tutupnya Gini Ini tutupnya Guys Oke Sudah Untuk Secara Mesin Dinamu Dan lain Sudah Guys Waduh Lampu Dibawa Guys Terus Ini tutup Baterai Sudah Kita Pasang Sekarang Wing Wingnya Side wingnya Eh Tadi mana Ya Ayo Pinjem Ini pasang Disini Pasang Disini Pasang Disini Tuh 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 Pasang Sini Tuh 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 Senang Guys Ya Anakku Bantuin Pasang Ini Ini Dibaut Ini Dibaut Disini Abangku Tadi mana Abangku Lihat Obeng Bapak Tadi Obeng Lihat Obeng Obeng Ya Obeng Mana Obeng Mayas Oke Guys Kita lanjut Lagi Guys Ini Sudah Kita Pasang Tutup Baterai Bember Samping Sama Stiker Guys Sekarang Kita Akan Pasang Roller Jadi Ada Karet Kita Pasang Disini Guys Kita Pasang Disini Disini Kita Pasang Dua Bici Nah Kita Pasang Dua Bici Disini Kita Pasang Loh Sini Dua Bici Sama Ini Buat Disamping Guys Ya Nah Ayo Kita Pasang Pasang Sini Disini Ya Sini Guys Oke Kalau Dulu Guys Di Oldie Itu Kita Dapat Obeng Obeng Kecil Sekali Kita Dapat Obeng Kecil Tapi Di Taminya Sama Di Yang KW Tadi Image Kita Tidak Dapat Obeng Sama Sekali Oke Roller Depannya Sudah Sekarang Roller Samping 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 Kita Jejerin Aja Guys Ya Sini Akara Kecil Roller Bagus Ya Bodinya Kena Kena Guys Nice Sepersong satu lagi guys Oke Eh, apa itu tadi Oh, udah guys ya Ini sasi super one ya Super one oke Sekarang kita pasang Hoodie nya Hoodie nya kita pasang Terus Jangan lupa sini dikasih tutup Baterai Oke guys Tamiya Magnum saya Apa, Victoria Magnum sudah jadi Ini kita gak pasang ini guys ya He he Baiklah, kita akan cek Tamiya Jangan digambar Sesuai gambar atau tidak Victoria Magnum Pelknya Sama guys ya Secara sticker juga hampir mirip Dan ada beberapa segi perbedaan Nah, untuk tampilan sekitar Ya hampir 90% sama guys ya Oke Ini Oke Itu dulu guys ya Untuk kita raketnya Besok kita akan coba Di track guys ya Oke Seperti inilah Untuk bagi pemula Selamat berakhir Bagi yang sudah tua-tua Ini biasanya manusia-manusia Tahun 90an yang doyan Kayak gini guys Ha 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 Mengenang masa kecil Oke Oke gitu dulu guys ya Oke Terima kasih Jangan lupa like Comment sama subscribe guys ya Jangan lupa like